Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padapuan Budi Rajo Edisinya juga on the road, belum ngopi, ini karena habis subuh Di Laguboti, Balige, di Tepi Danotoba Sebenarnya bukan Tepi Danotoba sekali sih ya Dekat dengan Danotoba, ada jalan sedikit lah ke Danotoba Anyway, ini mau membicarakan atau mendiskusikan Atau membahas soal pemrograman Jadi, kemarin saya memberikan kuliah umum Yang terkait sebetulnya dengan macam-macam ya Salah satunya dengan Artificial Intelligence Nah, saya cerita ke arah lain-lain Yang mana salah satunya saya menunjukkan bahwa saya Hobi coding atau hobi pemrograman Mahasiswanya pada kaget Kenapa ya? Kok pemrograman bisa jadi hobi? Ada satu pertanyaan, Pak Gimana supaya bisa menyukai pemrograman? Ternyata ini ada banyak mahasiswa yang Kalau pemrograman itu, dia nggak suka Nggak suka Atau mungkin stress Padahal kuliahnya di Kuliah di IT Nah Memang Saya pahami juga ya Banyak orang yang kuliah di IT related ya Di informatika bahkan ya Elektro gitu ya Yang nggak suka programan Karena ada juga orang yang senangnya Misalnya back-end gitu ya Nge-break install server Segala macem Ya pemrograman itu secukupnya Program itu secukupnya Nah sekarang kita balik lagi Gimana Supaya kita bisa Ya nggak harus suka-suka banget gitu ya Pemrograman Tapi bisa Setidaknya bisa melakukan pemrograman Dengan tidak membuat kita kesel gitu ya Nggak tertekan, nggak stress Saya pikir di sekolahan juga ya Ada pelajaran lain yang juga Kadang membuat Siswa tuh stress Misalnya Dulu kalau pelajaran Menyanyi itu ya Menyanyi itu membuat saya stress Karena saya nggak suka Kalau sekarang nyanyi oke Kalau dulu tuh Rasanya kan Membuat stress ya Kalau selalu Main Suling gitu Itu stress Atau menggambar Oh stress juga menggambar Atau olahraga Kalau olahraga nggak stress ya Tapi juga ada orang Yang disuruh olahraga stress Karena olahraganya Macem-macem ya Dites apa Dites apa Tes benang Squad jam Lari gitu Itu tidak menyenangkan juga ya Ternyata yang membuat Tidak menyenangkan itu Kalau kita melakukannya dengan terpaksa Belajar pemrograman kan juga terpaksa Karena harus Dikerjakan karena tugas kelas Sama juga tuh Dengan menyanyi Karena tugas kelas gitu ya Harus menyanyi lagu Apa Lagu daerah gitu kan Kecil Atau harus berdeklamasi gitu ya Nah itu sama ya Pemrograman itu memang Ada dua sisinya Satu sisi engineering Sisi rekayasanya Satu juga sisi Seninya Sisi artnya Nah mari kita dekati dengan sisi artnya Nah salah satunya Ya membuat Programming itu ya kita Apa ya Kita Lakukan atau kita treatment Secara layaknya Art yang lain Kayak menyanyi Ya Kalau orang suruh nyanyi Oh gak mau gak mau Stress banget dilihat orang Banyak kayak nyanyi Tapi kalau nyanyi sendiri di kamar mandi Mungkin gak masalah juga Nah sama juga gitu Programming juga Kalau dilihat orang Programmingnya walu Tapi kalau kita programming sendiri Mungkin gak juga Programming itu sama seperti Kita melukis ya Kalau melukis kan orang dikasih kanvas Terus seru melukis Menciptakan sesuatu Dari yang tidak ada Dari kanvas kosong Tiba-tiba ada lukisan Gunung Ya sawah Kalau kita juga gitu Dari layar kosong Gak ada apa-apa Kita Buat kode Sehingga print Hello world Atau print Selamat pagi budi Nah kan Luar biasa Keren gitu kan Selamat pagi Padahal yang nge-print Yang buat tulisan Selamat pagi budinya Juga kita sendiri Tapi begitu dijalankan Dia bilang Selamat pagi budi Oh kalau gitu kita buat random Ada selamat pagi Selamat siang Selamat malam Kita jalankan Random mili dan satu Salah satu dari itu Jalankan Selamat siang budi Siang Si pagi Padahal ini kan main-main gitu ya Nah kalau kita buatnya Menjadi main-main Seperti itu Menyenangkan Nyanyi juga Kalau kita nyanyi Rame-rame sama teman-teman Menyenangkan ya Ya lucu-lucuan gitu ya Gitu juga Yang kedua Yang kedua Sama dengan yang lain juga Ngeliat kita Ngeliat orang yang Karyanya bagus Kalau kita mendengarkan Orang yang suaranya bagus ya Band yang Bagus musiknya Dengarkan The Beatles gitu kan Wah kerasnya Terinspirasi kita Wah iya ya Bagus ya Nyanyi kita Sama Kodingnya juga gitu Ngeliat kodenya Koder-koder Yang bagus kodingannya Dulu saya senang Ngeliat kodingnya Larry Wall Larry Wall itu Pengarang Bahasa pembergaman Pearl Larry Wall Sama grup-grup lainnya Tom Christensen Kalau gak salah Itu juga Lucu Kodingannya itu lucu Di dalamnya itu lucu Dia misalnya Apa ya Dia ada bahasa pembergaman Pearl itu ya Apalagi bahasa pembergaman Pearl Orang-orang Kok kusut gitu Enggak kusut Di dalamnya itu Misalnya gini Ada ini Study 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 And now you Graduated You graduated Belajar 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 Nanti Lulus Jadi dibilang Program ini Bisa kayak gitu He Atau To be Or not to be Ini bahasa Pembergaman Atau Buisi ya Bahkan ada Kompetisinya Membuat puisi Dengan menggunakan Bahasa pro Jadi bahasa Pembergaman Kalau dilihat Kayak puisi Susah kali ya Membuat kayak gitu Saya aja gak bisa Tapi ya gitu ya Jadi membuatnya Menjadi sesuatu hal Yang menyenangkan Dengan melihat orang lain Yang kodingannya bagus Jadi saya senang Melihat orang yang kodenya bagus Kode di dalam itu Di dalam itu ada kode Ada tulisannya Ada komentarnya Jangan hapus bagian ini Kalau dihapus ini Jadi gak jalan Gak tau kenapa Atau ada Wah ini kode colongan nih Aslinya ada disini Boleh juga gitu ya Atau Ini kodenya Asik banget Ini ya Mengalihkan kedua Dengan digeser ke kiri Kalau kita punya integer Kita geser ke kiri Itu kan jadi kali dua Oh iya ya Benar juga ya Jadi yang Kalau yang kayak gitu Bagi saya itu menyenangkan Jadi lucu-lucuannya Trik-triknya itu Membuat kita Menjadi senang Makan pemprograman Gitu Jadi Kalau tadi ya Nyanyi membuat orang stress Nyanyi membuat orang senang Nyanyi juga Kalau ada orang yang jago nyanyi Tapi dia jadikan sebuah pekerjaan Yang itu stress juga dia Gak maulah Saya Kenapa Wah udah Seringan nyanyi Dibayar ya Jadi itu juga ya Sama ya Jadi Mungkin dengan dua tips tadi ya Membuatnya menjadi hal yang Mencari yang menyenangkan ya Kayak hobi gitu ya Yang kedua tadi Ngeliat orang yang Kodingannya bagus Nah jarang sih memang Kodingannya bagus Makanya ya Kalau sekarang saya tanya orang buat kode Saya sering nanya Eh lihat kodenya dong Dilihat acak adut Gitu 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 Jadi atau kodenya kusut gitu ya Memang hebat jalan kusut Memang hanya dua baris kusut gitu ya Saya gak senang Kode yang kayak gitu Saya senangnya kodenya yang Lebih banyak misalnya 15 baris Gak banyak-banyak juga sih 15 baris Daripada dua baris kusut Makanya saya kadang-kadang Kurang suka rekursif Padahal meskipun rekursif Itu kadang-kadang elegan juga ya Karena Mikirnya tuh kadang Harus Mikir ntar dulu Harus tenang Harus Kusut Gak bisa sambil main-main Kodingan sambil main-main itu keren Makanya saya Kodingan saya Saya simpannya Enggak Enggak lucu-lucu Enggak keren-keren amat ya Tapi jelas ya Sehingga orang lain yang mau belajar Itu harusnya bisa Ya di GitHub saya itu silahkan Lihat kode-kode saya Gitu dulu ya Ini kayaknya saya Harus Ini siap Harus siap-siap olahraga dulu lah ya Pagi ini nih Habis subuh Mudah-mudahan agak terang dikit Mau jalan lah ya Sebelum sarapan Nanti apa sarapan Baru kita ngopi Selamat pagi semuanya Sehat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Enjoy coding Selamat pagi semuanya Selamat pagi semuanya